selamat menikmati kita lihat dulu ada beberapa dasar hukum dalam pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan TNI yang pertama adalah PP 16 tahun 2019 mengenai gaji anggota TNI terus perpres 27 tahun 2007 mengenai tunjangan jabatan struktural TNI ada perpres 49 tahun 2010 mengenai tunjangan operasi pengamanan TNI selanjutnya ada perpres 102 tahun 2018 mengenai tunjangan kinerja TNI dan perpres 37 tahun 2019 mengenai tunjangan jabatan fungsional TNI sekarang kita lihat komponen-komponen apa saja yang melakat pada gaji TNI yang pertama adalah gaji pokok gaji pokok ini merujuk kepada PP 16 tahun 2019 yang didasarkan pada pangkat dan masa golongan nanti di PP tersebut akan tertera angka-angka ataupun gaji pokok yang akan diterima berdasarkan pangkat dan masa golongan tersebut kemudian yang kedua adalah tunjangan keluarga tunjangan keluarga ini terdiri dari dua yaitu tunjangan istri dan tunjangan anak tunjangan istri sebesar 10% dari gaji pokok maksimal satu istri kemudian tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok maksimal 2 anak kandung atau anak tiri atau anak angkat usia maksimal 21 tahun atau 25 tahun untuk yang bersekolah dan ini harus didaftarkan di KPM4 yang ketiga adalah tunjangan atau uang laupauk besarannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan dan diberikan berdasarkan jumlah hari kalender pada bulan yang bersangkutan atau bulan yang berkenaan jadi tidak didaftarkan pada jumlah hari di mana anggota masuk kerja tapi berbeda dengan tunjangan makan ya uang makan pada PNS di PNS itu dihitung berdasarkan jumlah mereka masuk kerja sedangkan kalau di TNI dihitung berdasarkan jumlah hari dalam bulan tersebut misalkan Januari berarti 31 hari dan seterusnya saat ini tarif yang berlaku adalah Rp60.000 per hari yang selanjutnya adalah tunjangan pangan atau beras untuk TNI sebesar 18 kg untuk anggota ya berbeda dengan PNS tentu saja dan 10 kg per jiwa untuk keluarga yang menjadi tanggungan dalam KPM4 untuk saat ini berdasarkan perdizian perbendaraan nomor 3 tahun 2015 tarifnya adalah Rp7.242 dalam bentuk uang ya yang selanjutnya adalah tunjangan jabatan struktural atau fungsional tunjangan ini diberikan sesuai dengan jabatan yang diimbannya tunjangan struktural biasanya terdapat pada kesatuan teritorial atau markas baik itu koramil, kodim, korem, kodam maupun mabes sedangkan jabatan fungsional biasanya terdapat pada kesatuan lapangan baik itu regu, peloton, kompi, detasemen, batalion, brigada atau resimen sampai divisi kemudian selanjutnya adalah tunjangan fungsional umum tunjangan fungsional umum ini diberikan kepada anggota TNI yang tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional hal ini sama dengan yang ada di PNS tunjangan fungsional ini diberikan untuk menjaga tingkat penghasilan dari anggota yang tidak memiliki tunjangan jabatan baik itu struktural maupun fungsional saat ini diberikan Rp75.000 berdasarkan perpres nomor 14 tahun 2006 tunjangan ini diberikan setiap bulan jadi setiap bulannya itu Rp75.000 itu dan tunjangannya akan dihentikan apabila kemudian yang bersangkutan itu menempati jabatan baik itu struktural maupun fungsional selanjutnya adalah tunjangan operasi pengamanan tunjangan ini merupakan tunjangan khusus yang diberikan kepada prajurit maupun PNS yang ditugaskan secara penuh dalam pelaksanaan operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan besarannya 150% dari geci pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar tanpa penduduk kemudian 100% dari geci pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar berpenduduk 75% dari geci pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah perbatasan 50% dari geci pokok bagi yang bertugas sesaat di wilayah udara dan laut perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dan yang terakhir adalah tunjangan lain-lain diberikan bagi TNI yang memiliki keahlian khusus misal brevet penerjun dan lain-lain atau karena tugas lain misal buah binsah sekarang kita lihat ke potongan-potongannya yang pertama adalah potongan wajib geci terdiri dari iuran pensiun sebesar 4,75% dari geci pokoknya kemudian tunjangan hari tua dan perumahan sebesar 3,25% dana kesehatan sebesar 2% perhitungannya didasarkan atas gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga jadi gaji dan yang melekat pada gaji kemudian selanjutnya adalah pajak penghasilan PPH pasal 21 dikeluarkan sebesar tunjangan PPH-nya jadi memang cuma in-out saja baik sekarang kita langsung ke contoh disini contohkan ada seorang anggota TNI namanya Kapten Bruno Fernandes Delisioso merupakan anggota TNI yang bertugas pada batalion artileri pertahanan udara dengan profil sebagai berikut nama Bruno Fernandes Delisioso pangkat Kapten masa kerja 11 tahun 5 bulan jabatan golongan 7 keahlian khusus atau penugasan tertentu tidak ada status keluarga menikah dengan 2 anak peringkat jabatan atau grade 7 soalnya pertama hitung take home pay yang diterima Kapten Bruno pada bulan Januari kemudian yang kedua pada bulan Maret 2020 Kapten Bruno ditugaskan selama 30 hari di Antikong perbatasan Indonesia dengan Malaysia berapa take home pay yang diterima sekarang kita akan belajar menghitung gaji TNI berdasarkan soal yang ada di slide yang berusia kita bahas jadi ini data-datanya sudah saya siapkan sebelumnya nama Bruno Fernandes pangkat Kapten jabatan ahli pertama masa kerja 10 tahun 8 bulan kemudian ini sudah saya isikan juga ada kolom-kolom yang harus kita hitung untuk mempercepat proses penghitungan oke kita lihat dulu gaji pokok yang akan kita isi disini kita lihat Bruno Fernandes ini pangkatnya Kapten jabatan ahli pertama masa kerja 10 tahun 8 bulan kita lihat kalau disini Kapten itu golongan 7 kita lihat di gaji pokoknya kita perbesar ya Kapten ini Kapten kemudian tadi 10 tahun 8 bulan untuk masa kerjanya kita lihat ke bawah 10 tahun disini kolom tersedia adalah 10 dan 12 untuk Kapten ya maaf disini jadi yang sudah dilaksanakan adalah 10 tahun maka kita ambil yang 10 tahun ya bukan yang 12 bulannya jadi ini ada 33 97 600 oke kita sudah dapat angkanya gaji pokoknya gaji pokoknya adalah 33 97 600 kemudian kita akan mengisi tunjangan keluarganya oke tunjangan keluarganya atau tunjangan istri sebesar 10% dari gaji pokok 10% dikali pokok pokok oke kemudian tunjangan anak 2% kali gaji pokok kali 2 orang anak ya kita sudah dapat tunjangan keluarganya kemudian kita total disini manual manual saja ya baik ketemu tunjangan keluarganya selanjutnya adalah kita isi tunjangan lauk pauk tunjangan lauk pauk ini dihitung berdasarkan jumlah hari pada saat bulan berkenaan jadi tadi tanda 31 hari dalam satu bulan kemudian dikalikan dengan tarifnya yaitu 60 ribu maka kita maka kita akan dapat 1 860 selanjutnya kita hitung tunjangan berasnya oke untuk anggota tunjangan berasnya adalah 18 kilogram dikali dengan tarifnya tarifnya itu 7242 rupiah oke kita dapat sedangkan untuk anggota keluarganya kita dapatkan dari 10 kilogram oke dikali dengan tarif 7242 dikali dengan jumlah orangnya jadi kita dapatkan 217 260 kemudian kita total lagi tunjangan berasnya kita peroleh 347 616 kemudian kita akan cari lagi tunjangan strukturalnya tadi jabatannya adalah kapten oke tunjangan strukturalnya kapten tadi golongan 7 540 ribu oke selanjutnya kita akan menghitung tunjangan PPH yang akan kita cari adalah disini tunjangan PPH nanti akan terdiri dari banyak hal karena tunjangan PPH ini ada perhitungannya sendiri yang pertama yang harus kita cari adalah penghasilan brutonya sebagai dasar PPH penghasilan brutonya ini kita peroleh dari penjumlahan penjumlahan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 ini dan kita akan dapat angka 6.620.880 rupiah oke kemudian kita cari pengurangannya nanti disini terdiri dari biaya jabatan biaya jabatan ini 5% dikali dengan penghasilan brutto oke kemudian iuran pensiun diperoleh dari 0,475% dikali dengan gaji pokok plus tunjangan keluarga ini ya oh maaf seperti ini ya kita dapat kemudian ini kita jumlahkan saja ketemu 515024 64 oke kita nanti akan cari penghasilan netonya penghasilan netonya ini diperoleh dari penghasilan brutto dikurang dengan faktor pengurang yang tadi ketemu 6105855 96 kemudian kita cari penghasilan neto dalam setahun berarti dikali 12 ketemu 73 oke ini berarti harusnya E ya E dikali 12 baik sekarang PT KP nya kawin dengan 2 dengan memiliki 2 orang anak kita cari PTKP untuk pria kawin dengan anak 2 berarti 67 juta 500 ribu selama 1 tahun kita ketikan disini 67 juta 500 ribu oke kemudian kita hitung lagi PKP nya ya itu dari penghasilannya setahun dikurangi dengan PTKP mau minusnya 2 oke ketemu 5770 271 kemudian PKP nya kita bulatkan jadi aturan untuk pembulatan pada saat perhitungan PPH ini adalah kebawah dalam ribuan maksudnya adalah berarti pembulatannya itu tidak boleh lebih dari 999 jadi kalau disini berarti jadi 5 juta 700 70 271 52 nya kita hapus 1 2 3 oke jadinya seperti ini kemudian kita lihat PPH selama setahun PPH 21 selama 1 tahun berarti dari angka ini yang sudah dibulatkan dikali dengan tarifnya yaitu 5% kita lihat dikali dengan 5% naik selanjutnya PPH pasal 21 nya yang sudah ketemu tadi kita bagi 12 atau sebulan karena yang ini adalah selama 1 tahun oke kita ketemu dengan PPH nya selama 1 bulannya oke karena kita sudah ketemu tunjangan PPH nya ini yang selama 1 bulan maka ini sebenarnya adalah tunjangan yang kita pindahkan ke atas jadi 24 atau kita copy saja ya oke seperti ini 24,041 24.041 rupiah 0,67 cent berarti ya baik kemudian penghasilan bruto sebelum pembulatan maka kita akan ngitung disini itu merupakan penjumlahan dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 oke kita ketemu ini pembulatan pembulatan akan kita isi paling belakang jadi nanti akan ada aturannya sendiri mengenai pembulatan untuk daftar gaji ini sedangkan disini ada penghasilan bruto penghasilan bruto ini merupakan penjumlahan dari penghasilan bruto sebelum pembulatan ditambah pembulatan sebaiknya kita hitung dulu rumusnya kita taruh dulu rumusnya disini ya kita tulis dulu rumusnya disini sekarang kita ke potongan wajib disini ada iuran pensiun sudah ada rumusnya disini 0,4 0,0 475 berarti dikali gaji pokok plus tunjangan keluarga oke kita hitung disini 0,0 475 dikali dengan gaji pokok plus tunjangan keluarga oke plus oh ya maaf yes ketemu 183980 kemudian THTP nya kita hitung juga sama sama kali plus oke ketemu 0,125881 kemudian yang ketiga adalah dana kesehatan sebesar 2% 0,02 dikali dengan oke ketemu 77 475 oke kita total saja sini potongan wajibnya kita total sum kena 387 326 kemudian PPH itu adalah sama ya karena PPH ini in out kita samakan dengan PPH yang di atas sebesar 24,041 kita berarti sudah ketemu total potongannya total potongannya berarti merupakan penjumlahan dari PPH ditambah dengan potongan potongan wajib ketemu 411 386 07 nah kita kita akan cari penghasilan bersihnya atau tag compainya berarti merupakan penghitungan dari penghasilan bruto dikurangi dengan potongan oke penghasilan bruto ini ya tapi ini tadi kita masih belum hitung pembulatannya dikurangi dengan total potongannya 6233 553 oke oke ya nah sekarang mungkin sebaiknya ini langsung dilakukan saja seperti ini aja ya 6233 554 oke kita sekarang cari pembulatannya ini akan aturan pembulatan untuk gaji ini penghitungan gaji itu adalah 100 ke atas kalau tadi misalkan untuk yang potongan pajak itu 1000 ke bawah ini adalah 100 ke atas berarti pembulatannya itu tidak boleh lebih dari 99 oke ya jadi kalau ini berarti akan kita bulatkan menjadi 600 berarti kita perlu sekitar 46 untuk membulatkannya menjadi 6233 600 kita hitung disini kita langsung misalkan ketikan 46 oke ini langsung penghasilan bruto juga akan menyesuaikan dan disini juga langsung ketemu tagombainya nanti kalau misalkan ada yang nanya pembulatannya dari mana sebenarnya adalah saya ulangi lagi kita akan membulatkan ke atas sebesar maksimal 99 jadi kita akan membulatkan menjadi 2 maaf 6 233 600 oke ya kemudian dari 233 600 ini kita kurangi dengan 6233 554 hasilnya 46 angka 46 ini yang kita jadikan pembulatan disini oke kita sudah selesai kita sudah ketemu hasilnya yaitu 6233 600 sebagai penghasilan bersih atau tag home pay yang akan dibawa oleh kapten Bruno Fernandez selama 1 bulan dengan 31 hari kalender baik pembahasan mengenai perhitungan gaji untuk TNI kita cukupkan dulu sampai sekian kita lanjutkan bagian 2 untuk membahas hak-hak pegawai pada perwakilan RI di luar negeri terima kasih